Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku tuh mau share info-info Santai-santai dapet uang Ayo kita coba 3 ide passive income dari aku gitu Jadi maksud passive income ini adalah penghasilan sampingan Yang dapat kita lakukan untuk menambah penghasilan guys Jadi tuh kayak kita tuh bisa cari penghasilan online Atau kayak penghasilan-penghasilan lain gitu Nah banyak banget sih sebenernya ide-ide bisnis yang kita bisa jalankan Untuk dapet passive income guys Jadi kayak passive income ini tuh sebenernya yang sampingan aja Jangan sampai mempengaruhi active income kita Jadi active income kita tuh misalnya kayak kita nih sebagai karyawan Misalkan gajian Nah gajian itu berarti kan active income nya punya kita gitu Dan sampingannya misalnya kita bisa jualan online Bisa nge-youtube Atau misalkan bisa juga bikin blog dan lain-lain Itu ya salah satunya Pokoknya segala usaha nih sampingan yang bisa kita capek gitu ya Fungsinya sih sebagai dana jaga-jaga aja gitu Kalau misalkan active income kita kurang Kita bisa deh pake dana jaga-jaga dari passive income kita guys Oke nih untuk apa namanya Passive income yang pertama nih yang aku share Pertama bisa berjualan jasa atau skill guys Ini tuh tanpa modal kemudian juga tanpa ribet gitu Kita kan pasti punya skill masing-masing nih yang dapet di asa atau dikembangin gitu lah Jika kalau misalkan kita punya skill yang banyak diminati Gak masalah sih kita bisa kembangkan skill tersebut untuk passive income kita Misalkan kita suka banget nih kayak videographer kali ya Pokoknya kayak foto-foto gitu-gitu Dan kita bisa jual foto-fotonya gitu guys di web-web gitu Tapi kan ada juga nih kayak foto-foto yang nanti tuh bisa didownload oleh orang Dan kita bakalan dapet penghasilan dari sana itu juga bisa Terus selain itu bisa juga youtube guys Jadi jasa atau skillnya ya di daerah sana gitu lah Misalnya kayak nge-youtube Itu kan penghasilannya lumayan banget ya Untuk youtube per bulannya misalkan sekian-sekian gitu Dan disana kita bisa bikin konten-konten yang memang Apa ya Yang dibutuhin orang misalnya kayak review-review Entah itu review fashion Atau misalkan review otomotif dan lain-lain Pokoknya kita bisa menjadi wadah Atau misalkan menjadi Apa ya Kayak memberikan informasi ke penonton kita lah Seperti itu Itu juga bisa dijadikan sebagai skill Dan selain itu mungkin bisa juga kayak konten-konten tiktok Yang gitu-gitu Itu kan kita bisa dapet juga guys Nulis dari tiktok Entah itu bisa dapet duit endorse dan lain-lain Cuman memang Prosesnya tidak mudah Karena kan itu butuh proses yang lumayan gitu lah ya Pokoknya seperti itu ya Untuk berjualan jasa atau skill Atau misalkan kalau teman-teman suka nulis Bisa bikin blog juga ya gak sih Pokoknya kita bisa menghasilkan uang lah intinya Santai-santai bisa dapet duit ya kan Itu contoh berjualan jasa atau skill Terus misal yang kedua kalian juga bisa buka bisnis kecil-kecilan guys Jadi kayak buka bisnis kecil-kecilan tuh kayak jualan online Nah jualan online kan sekarang udah booming banget Jualan online secara dropship Itu jualan online tanpa stok barang gitu Terus kita juga tidak akan menanggung kerugian ya guys Untuk jualan secara dropship ini Karena kita gak stok barang Dan kita tuh cuma ngejualin barang-barang orang doang Kayak nge-share-nge-share barang orang Kemudian kayak mempromosikan barang orang Nanti ketika ada yang beli Baru deh kita langsung meluncur ke tokonya Untuk nge-dropship Dan aplikasi-aplikasinya itu yang biasa dipakai Kayak Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia Dan lain-lain Bahkan sekarang kan ada juga ya Kayak Jack Mall Itu kan Jack Mall dropship gede-gedean guys Kalian misalnya bisa lewat Jack Mall Pake resi otomatis gitu lah pokoknya Itu salah satu Bisnis-bisnis kecil-kecilan Terus kan sekarang juga ada bisnis thrifting guys Bisnis thrifting juga Lagi booming banget Dan lagi hits banget di TikTok Itu tuh mereka banyak banget ya Yang live-live Mengenai bisnis thrifting Kayak paketan baju Kemudian kayak bal-balan baju gitu Mereka pokoknya mengulik apapun itu Supaya bisa dapet Uang gitu ya kan Bisnis thrifting kalian tuh bisa Misalnya 5 juta Bisa dapet 1 bal yang gitu-gitu loh guys Yang import-import gitu Bajunya gitu Yang baju bekas gitu Terus lain itu bisa juga Makanan ringan ya Makanan kecil-kecil yang 2 ribuan gitu guys Kayak di repack Jadi kecil-kecil yang 2 ribuan Yang 3 ribuan Pokoknya tuh makanan ringan aja ya Yang seperti itu Terus disini juga banyak yang franchise gitu loh Jualan Korean food gitu Dan atau misalkan kayak minuman Dan lain-lain Sebenernya kalau misalkan kita Tepat memilih tempat Itu bisa juga berkembang ya Untuk franchise-franchise Makanan ringan kayak Korean food Atau kayak minuman-minuman Cuman memang ada beberapa Bisnis-bisnis yang tadi aku sebutin Yang membutuhkan dana juga Untuk memulainya Kayak gitu Ya namanya kan kita berproses ya guys Siapa tahu bisa berkembang lebih pesat gitu Terus yang ketiga Kita bisa menabung di reksadana Atau main saham sih Kalau misalkan kalian udah expert gitu Karena jangan Coba-coba main saham Kalau misalkan kita belum tahu taktiknya Yang ada nanti kita malah buntung Bukannya untung guys Nah selain itu Kalian juga bisa nih Kalau mau cari aman Kalau gak mau main saham Kalian bisa main di reksadana Jadi reksadana ini Banyak banget diminati Kaum-kaum muda guys Karena investasi jenis ini Juga memang disarankan Dilakukan kaum milenial Terutama karena gaya hidup Yang semakin tinggi gitu loh Kayak lagi Apalagi sekarang kan banyak banget ya Gaya hidup-gaya hidup yang meresahkan Dan ini tuh bikin kita Jadi sulit menabung Karena gaya-gayaan mulu ya kan Dan reksadana juga dipilih Karena dengan modal kecil Kita udah bisa mendapatkan return Yang lumayan Untuk menambah penghasilan dan tabungan Nah jenisnya pun beragam Dan dapat anda sesuaikan Dengan kebutuhan anda tentunya Jadi teman-teman Kita tuh bisa menyesuaikan ya Misalnya kita mau Nabung reksadana berapa nih Nanti penghasilannya juga berapa Pokoknya tuh kalian bisa Cross check aja Di reksadana Karena banyak banget Yang pakai reksadana Untuk nabung Uang gitu loh Karena disana bakalan Ada feedbacknya buat kita Ketika kita nabung disana Walaupun misalkan Cuman nominal kecil ya Tergantung yang kita simpan gitu guys Kalau misalkan kita simpannya banyak Ya hasilnya juga mungkin bisa banyak Oke teman-teman Itu dia ya Info dari aku Mengenai passive income Jadi kita semangat ya Untuk cari passive income Semoga Teman-teman yang cari sampingan Bisa berjalan dengan lancar Dan Kita tuh bisa Nyimpen Dana Atau Kita bisa nyimpen Hasil passive income kita Oke guys Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye